Intro Kota Kupang, ibu kota provinsi NTT saat ini dilanda cuaca panas ekstrim dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius. Diperkirakan puncaknya pertengahan bulan Oktober 2021, dengan suhu berkisar 39 hingga 40 derajat Celcius. Cuaca disertai suhu panas melanda Kota Kupang dalam sepekan terakhir ini. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKGL Tarikupang, saat ini suhu udara di Kota Kupang mencapai 35 derajat dalam kategori panas ekstrim. Sementara puncak panas diperkirakan terjadi pada pertengahan bulan Oktober dengan suhu akan berkisar antara 39 hingga 40 derajat Celcius. Atas kondisi panas ekstrim ini, BMKGL Tarikupang NTT meminta masyarakat untuk waspada akan terjadinya kebakaran hutan serta lahan kering. Selain itu, warga juga akan mengalami dehidrasi ringan hingga sedang. Untuk itu warga dihimbau untuk konsumsi air minum sebanyak mungkin. Kenapa akhir-akhir ini cuaca di luar terasa panas? Mungkin bisa kita lihat sendiri untuk perawanan di luar kurang sehingga menyebabkan panas matahari maksimum langsung menengari bumi tanpa ada terhalang awan. Kemudian suhu udara yang tercatat di stasiun meteorologi sendiri itu berkisar dari 32 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara sendiri, untuk sekarang memang kelembaban udaranya cukup rendah, yaitu di bawah dari 50. Hal ini yang menyebabkan udara terasa kering dan juga panas. Cuaca panas ini juga disebabkan daratan timur, khususnya kota Kupang, belum memasuki Pancaroba. Sementara di Provinsi NTT, saat ini baru Pulau Flores yang telah memasuki musim Pancaroba. Dari Kupang, Thompson Ama, Tim Ainews melaporkan.